Si racun dari barat jilid 16. Tak terasa haripun sudah terang. Mendadak tampak seseorang menerjang ke arah mereka. Siapa bentak Ong Tiong yang? Pendatang itu seorang gadis berdendan seperti pelayan. Siapa yang bernama Ong Tiong yang tanyanya sambil menatap mereka? Siapa kau? Ada urusan apa kau mencariku Ong Tiong yang balik bertanya? Kau lah yang bernama Oye Tiong yang tanya anak gadis itu. Ong Tiong yang menatapnya. Ternyata anak gadis itu masih kecil, lincah tapi tidak tahu tata krama dunia perselatan. Ada urusan apa kau mencariku tegas Ong Tiong yang? Mendadak anak gadis itu menangis terisak-isak dan air matanya berderai-derai. Suhuku, dia, dia, sahutnya tersendat-sendat. Semua orang tidak tahu siapa gurunya, juga tidak tahu maksud kedatangan anak gadis itu. Tapi anak gadis itu baru berusia dua belasan, tentunya membuat mereka semua tercengang. Akan tetapi, air muka Ong Tiong yang tampak berubah hebat. Kau bilang apa tegasnya? Suhuku, dia sakit hingga mati, sahut anak gadis itu. Ong Tiong yang terbelalak. Tidak benar. Tidak benar. Tadi aku masih melihatnya, tadi aku masih melihatnya. Dia memberitahukan padaku bahwa dia telah menciptakan semacam ilmu pedang, yaitu Giyokli Simkeng. Dia masih memainkan ilmu pedang itu di hadapanku. Bagaimana mungkin dia, Ong Tiong yang menatap anak gadis itu, kelihatannya kacau dan tidak tahu harus bagaimana menuturnya. Sementara di matanya muncul bayangan Lim Tiong yang cantik jelita, dia bergumam. Tiong, Tiong. Kalaupun Giyokli Simkeng tidak lebih bagus dari ilmu pedangku, itu kan tidak jadi masalah? Lalu mengapa kau begitu memikirkan itu? Jangan terlampau egois. Kau tahu diriku, aku tahu dirimu, mengapa harus saling bertentangan setelah bergumam, Ong Tiong yang berkata pada anak gadis itu. Gurumu, bilang apa anak gadis itu menatap Ong Tiong yang dengan bengis sambil berkata dalam hati. Ong Tiong yang ini kelihatan bukan orang baik. Ketika guru hampir mati, terus menerus menyebut namanya. Sungguh mengherankan, biasanya guru selalu berkata padaku, bahwa kaum lelaki tidak pernah setia terhadap kaum wanita. Kalau bertemu wanita yang menarik hatinya, pasti bermulut manis dan merayu, juga berlaku amat mesra. Namun ketika melupakanmu, kau memanggilnya, dia pun tidak akan menggubrismu, bahkan tidak mau melihatmu kalau lelaki tertarik padamu dengan keu demikian. Bukankah kau akan menderita sekali gadis itu tinggal di dalam kuburan tua, setiap hari mendapat pendidikan yang demikian dari gurunya, sehingga membuatnya amat memusuhi kaum lelaki. Namun kini ketika melihat wajah Ong Tiong yang begitu sedih, hatinya pun merasa tersentuh. Kelihatannya guru telah salah menilai Ong Tiong yang, mungkin Ong Tiong yang adalah seorang lelaki sejati. Ong Tiong yang terus menatap anak gadis itu. Tampak air matanya keluar. Kemudian dengan suara gemetaran bertanya, sebelum gurumu mati, dia bilang apa padamu, harap beritahukan padaku. Anak gadis itu berpikir sejenak, kemudian menyahut dengan tersendat-sendat. Guru bilang, melarangku, beritahukanlah padaku desak Ong Tiong yang. Anak gadis itu melanjutkan dengan air matu berlinang-linang dan terisak-isak. Guru melarangku pergi menemuimu, juga menyuruhku menutup mukanya dengan kain putih usai mengatakan hal itu ia seperti tak tahan, menangis sambil menjatuhkan diri. Ong Tiong yang berdiri termangu-mangu. Dia tidak menyangka bahwa ketika menantang dirinya untuk bertanding, Lim Tioeng ternyata sudah menderita sakit berat. Sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu padaku, namun aku tidak menghiraukannya. Kini dia sudah mati, sementara aku masih hidup di dunia. Gurumu masih bilang apa padamu tanya Ong Tiong yang kemudian. Anak gadis itu mengerutkan. Kening. Tidak. Berani mengatakannya. Ternyata sebelum menghembus nafas penghabisan, Lim Tioeng menyampaikan sesuatu kepada gadis itu. Aku yang menyelamatkan nyawamu. Aku menghendakimu mulai sekarang kau tidak boleh meninggalkan kuburan kuno ini. Kau harus menjaga perguruan Giyok Libun ini. Kecuali jika ada lelaki yang berani mati demi dirimu, kau boleh meninggalkan kuburan tua ini. Kalau tidak, tentu kau tak boleh pergi. Kau bersedia mentaati pesanku anak gadis itu mengangguk, pertanda tidak menolak pesan gurunya. Maka Lim Tioeng melanjutkan. Aku punya sebuah bungkusan kecil. Pergilah, ambil bungkusan itu kemari anak gadis itu segera mengambil bungkusan yang dimaksud dari kolong ranjang Hon Giyok, Giyok dingin, lalu diberikan kepada gurunya. Namun saat itu Lim Tioeng sudah tidak punya tenaga untuk menerimanya. Ia hanya mampu memberi isyarat agar gadis itu memapahnya bangun duduk. Buka bungkusan itu ujarnya lirih. Perlahan gadis itu membukanya. Ternyata bungkusan itu berisi sebuah lukisan seorang Tosu muda berwajah tampan. Lim Tioeng menatap lukisan itu, kemudian bergumam. Manusia hidup dengan kegembiraan yang tak terbatas, apa gunanya jubah Tosu? Ada rasa heran di hati gadis itu mendengar gumaman Lim Tioeng, karena setahunya, setiap hari gurunya pasti mencaci maki Ong Tiong Yang. Apakah lukisan itu adalah Ong Tiong Yang? Mengapa gurunya terus-menerus memandang lukisan itu dengan air mati bercuncuran? Sejak kecil dirinya dibawa Lim Tioeng ke dalam kuburan tua. Hidup berpisah dengan dunia luar, membuatnya tak kenal cinta, kasih, benci dan bendam. Sementara Lim Tioeng mengangkat sebelah tangannya, mengusap lukisan itu dengan tangan bergemetaran. Kau amat gagah dan diakui sebagai seorang pendekar besar, entah kau bisa menangis tidak gumamnya lalu tertawa sedih. Setelah itu, berkata pada anak gadis tersebut. Gantung lukisan ini Seng Murit segera menggantung lukisan itu di dinding. Lim Tioeng tampak memandangi lukisan tersebut, lalu berkata kepada muridnya. Aku sudah hampir mati, kau harus mendengar pesanku. Mulai saat ini dan selanjutnya, kau tidak boleh membiarkan semua lelaki busuk memasuki kuburan kuno ini. Dekat tilah lukisan itu, ludahi dia dua kali tanda seru melihat Lim Tioeng sudah sekarat, Gadis itu merasa pasti ada sebab tertentu dengan perintah meludahi lukisan itu. Tanpa menjawab, ia langsung melangkah mendekati lukisan Ong Tioeng yang lalu meludahinya dua kali, seperti perintah burunya. Kemudian ia berkata dengan sengit, kau telah membuat suhuku menangis. Seumur hidup aku tidak akan pernah memaafkanmu saat itu. Ia baru sadar bahwa dirinya tak punya guru lagi. Selanjutnya ia akan hidup seorang diri di dalam kuburan tua itu. Sesungguhnya Ong Tioeng yang ingin bertanya dengan cermat pada anak gadis itu, bagaimana Lim Tioeng mengidap penyakit hingga membuatnya mati. Akan tetapi, mendadak Ong Tioeng yang teringat akan dirinya sebagai ketua partai Chauan Chin Kau. Lagi pula, para muridnya dan beberapa pesilat tangguh berada di situ. Kalau tidak, kemungkinan besar dia sudah membunuh diri untuk menyusulin Tioeng ke alam bakar. Sia-sia saja ia menahankan air matanya yang terus keluar membasai pipinya. Dia mendengarkan kepala memandang angkasa, bibir bergerak-gerak seakan sedang berdoa. Semua orang memandangnya. Mereka semua tahu duka yang menimpa Ong Tioeng. Namun tak seorang pun berani membuka mulut. Macing dan Segewe Akiat pun ikut sedih, karena mereka tahu Ong Tiong yang dan Lim Tioeng punya jalinan hubungan yang amat baik. Hanya anehnya mengapa guru mereka mendadak mendirikan partai Chauan Chin Kau, bahkan mereka selalu menentang wanita cantik itu. Kini begitu menyaksikan kedukaan Ong Tiong yang tahulah mereka bahwa Ong Hang yang amat mencintai Lim Tioeng. Kalau tidak, bagaimana mungkin guru mereka begitu berduka mendengar tentang kematian Lim Tioeng. Ong Tiong yang terus menatap ke angkasa. Beberapa lama kemudian barulah terdengar ucapan dari mulutnya. Hatiku sedih, siapa yang tahu itu. Hidup kesepian, sama-sama merana. Manusia hidup penuh kegembiraan, hanya minum arak. Kau telah pergi, bagaimana kau tahu tentang kesedihan ini? Aku berada di sini, bertambah kesepian dan merana. Ingin memperoleh sepasang sayap, terbang mendampingimu di antara semua orang, hanya Oe Ye Yok Su dan Toan Hang Ya yang lebih tahu akan kedukaan hati Ong Tiong Yang. Dia telah kehilangan pujaan hatinya. Barangkali mulai saat ini hidupnya akan menderita sekali. Ong Tiong Yang tiba-tiba memberi hormat kepada semua orang. Maafkan aku tidak bisa menemani kalian di sini, aku harus pergi menjenguk temanku itu, sampai jumpa kelak usai berkata kepada semua orang. Ong Tiong Yang lalu berkata kepada anak gadis itu, kau ikut aku ke sana. Anak gadis itu menghentikan tangisnya. Matanya melotot sambil menyahut dengan sengit. Ong Tiong Yang, kau kira aku ke sini mencarimu agar kau mau pergi menengok jenazah guruku? Kau sungguh bodoh menganggap begitu semula semua orang memang mengira anak gadis itu datang untuk menyampaikan kabar duka agar Ong Tiong Yang pergi untuk melawat. Tak disangka, ia malah melarang Ong Tiong Yang pergi melawat. Mereka bahkan terkejut ketika kemudian gadis itu menuding Ong Tiong Yang sambil mencari maki. Ong Tiong Yang, Cho An Chin kau semuanya adalah telur busuk, semuanya tidak tahu aturan. Ong Tiong Yang, tahukah kau apa yang dipikirkan guruku? Kau selalu pura-pura sibuk, sama sekali tidak memperhatikan urusan di benak guruku. Maka karena beliau mati di tanganmu, aku akari mengadu nyawa denganmu demi guruku usai berkata begitu, gadis itu langsung saja menerjang Ong Tiong Yang. Tampaknya hati Ong Tiong Yang masih kacau. Dia hanya menatap ketika gadis itu tahu-tahu saja menerjang ke arahnya. Mulutnya bahkan masih menggumamkan kata-kata. Tio Eng, bukankah kau ada perkataan yang belum disampaikan pada aku? Ya kan semua orang sempat tertegun melihat Ong Tiong Yang yang masih termangu, tak mengherankan serangan gadis itu. Hanya Oe Ye Yeok Su dan Cho An Hang ya tahu jelas, anak gadis itu menyerang Ong Tiong Yang karena sangat marah dan emosi. Plak. Sebuah pukulan yang dilancarkan anak gadis itu mendarat telak di badan Ong Tiong Yang, membuat badannya tergetar keras, kemudian terdorong mundur beberapa langkah. Ong Tiong Yang, guruku amat memencimu, memencicuan cinkau. Memencimu sampai ke dalam tulang sum-sum. Kau tidak usah pergi melihat guruku. Guruku sampai di alam baka juga tidak akan melepaskanmu, gurumu menghendaki bagaimana? Tanya Ong Tiong Yang. Anak gadis itu menyahut dengan sengit. Guruku menghendakimu tidak pergi melihatnya, tidak usah mengurusinya. Aku kemari hanya untuk membunuhmu. Demi membalaskan dendam guruku Ong Tiong Yang menatap anak gadis itu sambil berkata dengan sungguh-sungguh. Baik. Kau sudi membunuhku, itu memang baik sekali. Aku pun rela membiarkanmu membunuhku, Ong Tiong Yang berpaling memandang para muridnya, kemudian berkata kepada Macing dan Sehegewe Akiye. Aku ingin mati di tangan anak gadis ini. Kalian tidak boleh menuntut balas terhadapnya, biar dia kembali ke kuburan kuno. Mulai saat ini, para murid Cho An Chin Kau tidak boleh mendekati kuburan kuno itu. Siapa yang melanggar, harus dihukum berat Macing dan Sehegewe Akiye mengangguk. Ong Tiong Yang berkata lagi kepada anak gadis itu. Kau boleh turun tangan Ong Tiong Yang duduk, tidak melihat siapapun dan tidak berkata apapun. Hanya duduk menunggu anak gadis itu turun tangan membunuhnya. Anak gadis itu menengok kesekelilingnya. Kalau sekarang dia turun tangan, pasti berhasil membunuh Ong Tiong Yang. Di tatapnya Ong Tiong Yang sambil dengan perlahan menghunus pedangnya. Lalu mendadak saja ditusuknya dada lelaki itu. Namun bersamaan dengan itu pula, sekonyong-konyong muncul dua orang di hadapannya. Salah seorang menangkis pedang, seorang lagi memegang pangkau pedang anak gadis itu, sehingga tak dapat bergerak sama sekali. Siapa kedua orang itu? Tidak lain adalah Ho Aye Yoksu dan Toan Hongya. Apakah dengan tusukan pedangmu kau dapat mengakhiri semua dendam dan kebencian? Bukankah sederhana sekali jalan pikiranmu itu Ujaro Aye Yoksu? Sementara Toan Hongya menyebut, memuji Seng Muda. Omi Tuhut. Masih kecil sudah bertindak demikian. Ini tiada gunanya terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Anak gadis itu menyahut dengan wajah bengis, kalian semua bukan orang baik. Kalian tak lebih dari telur busuk. Suka berpura-pura. Bertahun-tahun aku tinggal di dalam kuburan kuno, tidak pernah bertemu telur busuk seperti kalian karena saking gusarnya gadis itu melepaskan pedangnya, lalu berlari meninggalkan tempat itu. Semua orang memandang Ong Tiong Yang. Tiada seorang pun yang bersuara, terus membungkam. Tak mungkin mereka berbicara dengan Ong Tiong Yang yang sedang dilanda duka seperti itu. Akhirnya semua orang berpamit pada Ong Tiong Yang meninggalkan tempat itu. Ong Tiong Yang cuma diam saja. Hanya Su Chiao Hwe Acu dan Ang Cip Kong yang masih duduk di situ. Ang Cip Kong tampak mulai mengobati luka gulunya dengan Lue E Kangnya. Tak lama kemudian Ong Tiong Yang bangkit berdiri, berjalan perlahan-lahan meninggalkan tempat itu, diikuti para muridnya. Sementara Ang Cip Kong terus mengobati gurunya. Tak lama keduanya pun bangkit berdiri. Suhu, mari kita pergi ajak Ang Cip Kong kepada Su Chiao Hwe Acu. Su Chiao Hwe Acu menyahut, luka ku tidak akan sedemikian cepat sembuh, Ang Cip kelihatannya aku sudah tidak dapat bertahan lagi. Cepat bawa aku ke cabang kepang yang terdekat, kita berdua harus baik-baik menyelesaikan urusan penting. Suhu, bolahkah aku memapahmu pergi Ang Cip Kong menawarkan. Su Chiao Hwe Acu mengangguk, maka Ang Cip Kong segera memapah gurunya meninggalkan tempat itu. Sementara itu Ooyang Hang terus bersembunyi hingga malam. Ketika hari mulai terang, dia berkata dalam hati. Kini aku sudah tahu urusan Ong Piong, yang juga tentang kitab pusaka Kiu Im Chin Keng. Kitab itu memang ada. Namun harus menunggu lima tahun, barulah aku bisa merebut kitab pusaka tersebut. Aku harus pulang ke Si Hek mencari kakakku. Berhasil mencari kakakku sama juga berhasil mencari Bok Kiong Chen. Begitu teringat pada gadis itu, hati Ooyang Hang jadi berdebar-debar. Bagaimana keadaan Bok Kiong Chen? Apakah dia semakin akrab dengan kakakku? Mereka berdua selalu bersama, tentunya bisa akrab. Berpikir sampai di situ, hatinya jadi kebat-kebit. Kalau bertemu kakaknya, dia akan memberitahukan tentang Kiu Im Chin Keng. Kakaknya pasti terkejut sekali. Ooyang Hang mulai melakukan perjalanan menuju gulun pasir Si Hek. Belasan hari kemudian, dia sudah tiba di darah itu. Hari itu dia tiba di sebuah kota kecil, yang tenang dan sepi. Ooyang Hang berpikir, mengapa harus terburu-buru mencari kakaknya? Kalau kakaknya sudah sampai di daerah Si Hek, sudah pasti selamat. Lebih baik aku beristirahat di kota kecil ini, setelah itu baru melanjutkan perjalanan. Malam harinya, Ooyang Hang kembali ke penginapan. Dia melihat dua pengemis sedang minum arak. Di pakaian mereka terdapat delapan buah kantong kecil, tidak berisi apapun. Hanya tampak kepala mereka diikat dengan kain putih, itu pertanda sedang berduka cita. Mereka minum sambil bercakap-cakap. Kalau sudah malam, aku akan pergi bersamamu. Aku pikir mereka juga sudah datang. Kalau mereka sudah datang, urusan besar kita bisa diselesaikan dengan baik pengemis lain menggut-manggut. Orang ini berkepala botak dan urat di tangannya tampak semua. Dapat diketahui bahwa pengemis botak itu ahli GW A. Keng. Mereka berdua sama sekali tidak memperhatikan Ooyang Hang. Sementara Ooyang Hang sendiri memang mirip orang si Hek. Pakaian kumal dan rambut panjang tak diurus, sehingga mirip seorang pengemis. Namun dia bukan anggota Kepang. Sampai di mana dia pasti dihina orang. Ooyang Hang sudah terbiasa akan hal tersebut, maka tidak diambil hati. Akan tetapi, setiap hari dia pasti berlatih ilmu Hamo Kang, sehingga kepandainya bertambah terus. Kedua pengemis itu memandang Ooyang Hang, mengira dia adalah pengemis setempat, maka menegurnya. Hei, sobat, tolong tanya mana jalan yang menuju Ngo Kean Keng Ooyang Hang tampak kaget. Dia ingin mengatakan tidak tahu, tapi kedua pengemis itu pasti mengira kalau dirinya pengemis setempat. Bagaimana dia tidak tahu tempat tersebut? Kebetulan Ooyang Hang sudah berkeliling di kota kecil itu, tahu di mana Ngo Kean Keng. Kalian berdua harus menuju ke barat, tak lama akan melihat sebuah sungai, di situ adalah tempat Ngo Kean Keng Jawa Pooyang Hang kemudian. Ooyang Hang lalu meneguk araknya, tidak menghiraukan mereka. Kedua pengemis itu menatapnya, kemudian salah satu pengemis itu berkata pada temannya. Daerah si Hek ini terlampau tiada tata krama. Para murid piklocip juga demikian, bertemu tetua tidak memberi hormat. Kau tunggu di sini, aku akan pergi menghajar mereka pengemis lain segera mencegahnya. Jangan emosi, saudara. Di sini bukan daerah kekuasaanmu. Lagi pula piklocip tidak suka orang lain turut campur, maka punya murid yang tak tahu kesopanan. Kau harus membuat perhitungan dengannya, untuk apa mencari para muridnya pengemis botak itu kelihatan tidak senang. Melihat hal itu Ooyang Hang hanya tertawa dalam hati sambil membatin, Apa itu piklocip, kalau aku senang, kalian semua pasti mati satu persatu di tanganku. Apa itu kepang? Aku sama sekali tidak memandang kalian ketika masih kecil, Ooyang Hang hidup bersama kakaknya. Dia banyak mengalami penderitaan, bahkan juga pernah dihina oleh kaum pengemis pula. Maka hingga saat ini dia tidak terkesan baik terhadap para pengemis. Yang dia tahu orang baik di kolong langit ini hanyalah kakaknya dan gurunya. Karena itu dia bertekad membalaskan dendam gurunya, agar gurunya bisa tenang di alam bakar. Ooyang Hang berkata dalam hati, aku ingin lihat kalian kepang sedang berbuat apa, kalau punya waktu, aku pasti bermain-main dengan kalian. Setelah mengambil keputusan tersebut, Ooyang Hang mulai minum lagi, tanpa menghiraukan kedua pengemis itu. Begitu pula pengemis, anggota kepang itu tidak memperhatikan Ooyang Hang, mereka terus minum sambil bercakap-cakap. Setelah hari menjelang malam, barulah mereka menaruh sekeping uang perak ke atas meja, dan meninggalkan penginapan itu. Sampai di luar, kedua pengemis mengerahkan ginkang melesat pergi. Tak lama sudah mereka tiba di tempat yang disebut Enggau Kuan Keng. Di tempat tersebut terdapat sebuah bangunan yang di depannya tampak begitu banyak pengemis sedang bermain judi. Di dalam bangunan itu, juga terdapat begitu banyak pengemis, semuanya duduk sepertinya tidak akan tidur malam ini. Kedua pengemis tadi, menuju bangunan itu. Para pengemis yang sedang bermain judi tidak menggubris kehadiran mereka berdua, terus asik dengan permainan mereka. Sementara Ooyang Hang terus mengikuti kedua pengemis tadi yang sudah masuk. Ooyang Hang berpikir, ada apa di dalam bangunan itu, lebih baik aku ke dalam melihat-lihat. Ooyang Hang berjalan ke pintu masuk. Tampak para pengemis menatapnya curiga. Namun Ooyang Hang berlenggang ke dalam. Tentu saja mereka heran melihat pemuda mirip pengemis itu, karena pakaian Ooyang Hang tiada kantongnya seperti tetua yang masuk tadi. Mungkin pengemis itu lain dari yang lain, pikir para pengemis di depan bangunan itu. Untuk apa menghiraukannya? Ooyang Hang terus masuk. Di dalam ada sebuah haula besar. Tampak begitu banyak pengemis duduk di situ, kelihatannya ada suatu urusan besar yang harus dilaksanakan. Ketika Ooyang Hang melangkah ke dalam haula besar itu, muncul pengemis menegurnya. Saudara, apakah kau adalah tetua Ooyang Hang tidak berani mengaku dirinya tetua, maka menyahut dengan suara rendah. Aku bukan tetua pengemis itu tertawa. Kau bukan tetua, berdasarkan apa kau masuk kemari? Lebih baik kau duduk bersama kami di sini saja Ooyang Hang tersenyum. Mereka yang di dalam sedang berunding apa? Kau tahu tidak pengemis itu tidak menyahut, hanya memandangnya dengan metel, terbelalat. Ooyang Hang segera menambahkan. Sobat, aku pergi beberapa lama untuk mengurusi sesuatu, jadi tidak tahu apa yang telah terjadi di sini. Bolehkah kau memberitahukan padaku pengemis itu menyahut dengan suara rendah? Baik-baik. Tapi suaramu jangan keras-keras. Aku beritahukan, suciao hawe acu ketua kita meninggal, kini semua yang di dalam sedang memilih ketua baru, maka amat sibuk. Kenapa harus sibuk? Pilih saja Ang Cip Kong sebagai ketua baru, bukankah beres pengemis itu manggut-manggut? Tidak salah. Kau juga ingin memilihnya? Tapi sayang sekali, dia tidak bersedia jadi ketua baru sahup pengemis itu, setuju dengan ucapan Ooyang Hang. Ooyang Hang tertegun. Suciao hawe acu sudah meninggal, mengapa Ang Cip Kong tidak bersedia jadi ketua baru? Pikir Ooyang Hang lalu berkata. Sobat, tahukah kau mengapa Ang Cip Kong tidak mau jadi ketua baru karena, dia bilang, dia bilang tidak leluasa jadi ketua jawab pengemis itu dengan suara terputus-putus. Ooyang Hang mengerutkan kening seolah sedang berpikir. Ini amat mengherankan. Mengapa? Tidak. Leluasa gumamnya, heran. Pengemis itu tidak menyahut, hanya menatap Ooyang Hang. Kelihatannya dia tidak berani mengatakan apapun. Ooyang Hang berpikir sejenak, kemudian menepuk paha sendiri seraya berkata. Betul, betul. Dia pasti tidak sedih jadi ketua kau tahu apa sebabmu. Sebabnya pengemis itu malah balik bertanya. Ang Cip Kong, dia tentunya tidak leluasa pengemis itu manggut-manggut sambil tertawa. Betul. Kelihatannya kau amat mengenalinya Ooyang Hang juga tertawa. Dia memang kenal baik Ang Cip Kong, bahkan pernah bersamanya menyelingap ke dalam dapur istana untuk mencuri makan hidangan kaisar. Berselang sesaat, Ooyang Hang berkata. Bolahkah aku ke dalam melihat-lihat pengemis itu sudah tahu Ooyang Hang kenal baik dengan Ang Cip Kong, maka menganggut memperbolahkan. Kenapa tidak? Lihatlah. Yang duduk dekat pintu Aula, semuanya merupakan murid Kip Kong yang handal, berkepandayan lumayan. Aku akan memberitahukan pada mereka, agar membiarkanmu duduk di sana. Tapi kau harus ingat. Jangan bersuara, apabila kau bersuara, ketua penghukum pasti tidak akan melepaskanmu. Ooyang Hang manggut-manggut. Pengemis itu berseru pada teman-temannya, lalu mempersilahkan Ooyang Hang masuk. Ooyang Hang berjalan ke dalam, lalu duduk bersama para pengemis dekat pintu Aula sambil memandang ke dalam. Di dalam tampak duduk dua belas orang. Yang duduk di tengah adalah Hang Cip Kong. Dia duduk dengan kepala tertunduk, seperti padri yang sedang bersama di, sama sekali tidak bersuara. Salah seorang pengemis yang paling muda menoleh ke arah Hang Cip Kong. Cip Kong sudah berpikir dengan baik. Kalau sudah, harus segera mengadakan upacara Hang Cip Kong menyahut lantang. Bukankah aku sudah bilang pada kalian, aku tidak biasa melewati hari-hari seperti itu. Aku sudah terbiasa berkeliharan, bagaimana mungkin jadi ketua? Kalian memilihku, orang yang tidak bersedia jadi ketua salah seorang berkata, Lu Ye U K H A, kau adalah tetua yang paling muda, mengerjakan sesuatu tanpa berpikir panjang dulu. Cip Kong tidak bersedia jadi ketua, sudah pasti punya sebab tertentu. Tapi Cip Kong, katakan olahmu siapa yang berderajat diangkat jadi ketua Kei Pang ditanya demikian, Ang Cip Kong justru tidak bisa menjawab. Dia memandang semua pengemis yang duduk di situ, tapi tidak bersuara sama sekali. Berselang sesaat, barulah Ang Cip Kong mengatakan, bahwa salah seorang pengemis yang duduk di situ pantas diangkat sebagai ketua. Seorang tetua yang agak tua berkata, Menurut aku Teng Cong, alangkah baiknya Cip Kong saja yang menggantikan Su Pangcu. Kalau Ang Cip tidak bersedia jadi ketua, lalu bagaimana dengan kami semua? Lagi pula sebelum meninggal, Su Pangcu sudah berpesan, bahwa Ang Cip Kong yang harus menggantikannya. Akan tetapi, Ang Cip Kong diam saja begitu Teng Cong menyinggung tentang pesan Su Ciau Hwa Cu, hati Ang Cip Kong pun berduka sekali. Tidak salah, mendiang guru memang berpesan begitu, ujar Ang Cip Kong. Su Pangcu tidak memaksamu, beliau cuma tersenyum di waktu itu, tapi langsung menyerahkan padamu titik tongkat penggebuk anjing. Ya, kan singgung Teng Cong lagi. Ang Cip Kong mengangguk. Betul nah, itulah. Begitu kau menerima tongkat penggebuk anjing, Su Pangcu menghembus nafas terakhir Ang Cip Kong manggut-manggut dengan wajah murung. Ya, gumamnya, semakin sedih. Teng Cong dan para tetua lain segera berkata, Kau sudah menerima tongkat penggebuk anjing, lalu mengapa tidak bersedia jadi ketua? Apakah kau takut pada Ong Tiong yang di Hwa Sanlun Kiam Kelak juga takut pada Oe Ye Yeok Su dan Toan Hang yaitu Ang Cip Kong membungkam, betul-betul tak mampu bersuara sedikitpun. Akan tetapi berselang beberapa saat, mendada Ang Cip Kong tertawa dingin. Aku takut apa? Aku justru ingin bertarung dengan mereka lima tahun kemudian. Kepandaian suhuku amat tinggi, namun beliau memberitahukan padaku, bahwa ilmu Hang Leong Cha Pwe Chiangnya masih memiliki kekurangan. Aku disuruh menyempurnakan ilmu tersebut. Maka aku harus berlatih baik-baik dan tenang dalam lima tahun ini, bahkan harus terus berlatih ilmu tongkat penggebuk anjing. Lima tahun kemudian, aku harus meraih gelar jago nomor wahid di kolong langit, sekaligus memperoleh kitab pusaka Kiu Im Chin Keng, agar Kepang bertambah cemerlang mendengar tekatan Cip Kong itu para tetua yang berkumpul di tempat tersebut merasa gembira. Cip Kong, apabila kau berhasil meraih gelar jago nomor wahid di kolong langit, itu sungguh menguntungkan Kepang kita. Karena itu, biar bagaimanapun kau harus jadi ketua Kepang, hanya saja kau tidak usah mengurusi kegiatan Kepang. Bagaimana menurutmu? Tanya tetua Teng Cong. Ang Cip Kong berpikir sejenak, kemudian menyaut. Baik, namun kalian harus memberitahukan pada para anggota, agar tidak mengikutiku. Kalau ada urusan, aku pasti pergi mencari kalian. Tapi kalian jangan mencariku para tetua mengangguk, semua setuju permintaan Ang Cip Kong itu. Aku tidak peduli pakaian indah atau pakaian kumal. Aku suka mengenakan pakaian apa, itu adalah urusanku. Bagaimana tanya Ang Cip Kong lagi? Para tetua mengangguk lagi, bagi mereka yang penting Ang Cip Kong bersedia jadi ketua, tidak peduli Ang Cip Kong mau berpakaian apapun. Sementara Ouyang Hang terus memperhatikan pertemuan itu. Namun mendadak saja matanya membelalak terkejut. Ternyata dia melihat dua orang di antara para tetua itu adalah Su Hengnya yang jarang berbicara, yaitu yang menyerta Chu Kuo Chia, Su Bun Seng, dan Ciok Chuang Cha saat membawanya dari kota Chia Ouyang ke daerah utara. Ouyang Hang tidak tahu mereka berdua bermarga apa. Melihat mereka duduk bersama Ang Cip Kong, sudah jelas mereka berdua merupakan tetua Kepang. Itu membuat Ouyang Hang tersentak. Dia tidak pernah tahu sejak kapan mereka berdua bergabung dengan Kepang, yang jelas sudah lama mereka berdua bergabung perkumpulan ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka berdua jadi tetua Kepang? Ouyang Hang berkata dalam hati, Bagus. Aku melihat kalian berdua di sini, berarti ajal kalian berdua sudah tiba. Hari ini aku harus membunuh kalian demi membalaskan dendam guruku. Darah Ouyang Hang serasa mendidih ingin menuntut balas. Namun tiba-tiba salah seorang tetua bangkit berdiri, lalu mengumumkan bahwa Ang Cip Kong bersedia jadi ketua. Terdengar tepuk sorak di dalam maula itu. Para tetua tampak gembira sekali. Setelah itu, mulailah upacara pengangkatan ketua. Ang Cip Kong duduk di tengah-tengah dengan wajah tampak serius sekali. Tetua penghukum berseru lantang. Hari ini Ang Cip Kong diangkat secara sah sebagai ketua Kepang. Para anggota Kepang harus memberi hormat kepadanya. Para anggota Kepang maju satu persatu mendekati Ang Cip Kong, kemudian meludahinya, sehingga membuat pakaian Ang Cip Kong penuh ludah. Menyaksikan itu, Ouyang Hang berkata dalam hati. Tidak gampang jadi ketua Kepang, harus menerima ludahan itu. Pengemis yang berbicara dengan Ouyang Hang mendekat. Saudara, kau kenal baik dengan ketua, kau juga harus maju meludahnya usai berbisik. Pengemis itu langsung menarik Ouyang Hang untuk maju ke depan. Gugutlah Ouyang Hang seketika itu juga. Namun ingat akan dirinya yang seorang pengemis Kepang, tentunya Ang Cip Kong tidak akan mengenalinya lagi. Siang hari saja Ouyang Hang yakin Ang Cip Kong tidak akan mengenalinya, apalagi saat ini malam hari, bagaimana mungkin Ang Cip Kong mengenalinya? Karena itu, Ouyang Hang memberanikan diri untuk mendekati Ang Cip Kong. Hamba Ouyang Peng mengaturkan hormat kepada ketua, Semoga ketua sukses selalu Ang Cip Kong manggut-manggut, sedangkan Ouyang Hang menundukkan kepala. Namun ketika melewatinya, mendadak Ang Cip Kong berseru. Berhenti Ouyang Hang langsung berhenti. Hatinya jadi gugut dan panik. Rupanya Ang Cip Kong mengenaliku. Huh, padahal wajahku sudah berubah banyak. Bagaimana dia bisa mengenaliku? Apabila dia tahu aku bukan anggota Kepang, aku pasti celaka Ouyang Hang berdiri diam, menunggu Ang Cip Kong berbicara. Siapa kau hamba adalah anggota Kepang Cabang, Ang Cip Kong tidak banyak bicara lagi. Namun tetua penghukum yang melihat Ouyang Hang begitu gugup, segera bertanya. Kau murid siapa dan ikut siapa kemari? Ouyang Hang bukan murid Kepang Cabang dan tidak ikut siapa-siapa kemari, maka tidak bisa menjawab. Akan tetapi ketika melihat kedua suhengnya, dia langsung menunjuk mereka berdua seraya berkata dengan lantang. Aku ikut mereka berdua kemari Ang Cip Kong menatapnya tanpa bersuara, sedangkan Ouyang Hang mendekati kedua orang itu. Aku adalah Ouyang Hang bisiknya kepada kedua orang itu. Walau suara Ouyang Hang amat perlahan dan rendah, namun seperti geledek di telinga kedua orang itu. Mereka berdua tertegun, tak mampu bersuara sedikitpun. Sesaat kemudian kedua orang itu berbicara pada Ang Cip Kong. Ketua, orang itu adalah anggota Kepang, kami berdua yang membawanya kemari. Dia masih belum tahu aturan Kepang, nanti kami akan memberitahukan padanya. Kedua orang itu tidak tahu untuk apa Ouyang Hang datang ke tempat itu. Namun mereka tahu pemuda ini telah membunuh Ciok Cuang Cak. Khawatir dia juga akan membunuh mereka, maka mengakuinya sebagai anggota Kepang. Ang Cip Kong tertawa setelah mendengar penjelasan kedua orang itu. Kepang berkumpul di sini, bukan merupakan urusan besar. Lagipula di sini bukanlah tempat terlarang, tidak akan terjadi apa-apa. Kalian semua boleh beristirahat. Setelah itu, barulah pulang untuk melaksanakan tugas masing-masing para anggota Kepang mengangguk, memberi hormat lalu mengundurkan diri dari aula itu. Sedangkan hati kedua bersaudara itu berdebar-debar. Mereka memandang Ouyang Hang lekat-lekat. Mereka sadar benar bahwa Ouyang Hang amat lihai, sudah membunuh Ciok Cuang Cak Suhang mereka. Lagipula mereka berdua pernah berguru pada si racun tua di daerah si Hek. Tentang ini tidak begitu banyak orang Kepang mengetahuinya. Mereka berdua tidak mau para agota Kepang tahu tentang itu, karena akan menghancurkan nama baik mereka. Ayo, ikut aku pergi ajak Ouyang Hang tiba-tiba. Kedua orang itu tidak menyahut, hanya berjalan pergi. Tak lama sudah sampai di suatu tanah kosong. Ouyang Hang menatap mereka seraya berkata dingin, aku beritahukan, ajal kalian sudah tiba. Sebelum guru mati, mengharuskanku bersumpah di hadapannya, agar membunuh kalian semua, kedua orang itu memang jarang bicara. Saat itu pun keduanya tampak hanya saling memandang. Kemudian, mendadak menyerang Ouyang Hang. Kepandaian mereka berdua lebih tinggi dari Ciok Cuang Cak, tentunya serangan mereka amat dasyat. Lagipula kedua orang itu melancarkan serangan dengan suatu siasat. Satu menyerang yang lain bertahan secara bergantian dan cepat. Dalam pertarungan yang berlangsung lebih dari 20 jurus, tampak belum ada yang kalah dan menang. Hal itu tentu saja membuat hati Ouyang Hang amat gelesar dan penasaran. Aku memiliki Wee Kang dari guru, juga memiliki ilmu Hamo Kang, kenapa aku bertarung seimbang dengan mereka berdua? Pikir Ouyang Hang. Berpikir sampai di sini, mendadak Ouyang menjongkokkan badannya. Mulutnya mengeluarkan krok. Krok. Krok mirip suara kodok. Karena kedua orang itu juga murid si racun tua, begitu mendengar suara tersebut, wajah mereka langsung berubah hebat. Mereka tahu Ouyang Hang akan mengeluarkan ilmu Hamo Kang. Betapa gugup dan panik hati keduanya. Ingin mereka melarikan diri, tapi mana mungkin Ouyang Hang memberi kesempatan. Ouyang Hang membentak keras, sambil kedua tangannya dihentakan ke arah kedua orang itu. Maka seketika terdengar suara jeritan menyayat. Kedua orang itu langsung roboh dan tak bergerak lagi. Ouyang Hang menatap keduanya. Ternyata mereka sudah tidak bernafas. Walau demikian, dia masih maju mendekati mereka, dan melancarkan sebuah pukulan lagi. Plak! Plak! Kepala kedua orang itu hancur berantakan, dengan berhamburan kemana-mana. Barulah Ouyang Hang menarik nafas lega. Ouyang Hang sendiri pun merasa terkejut, karena tidak tahu tenaga WEK-nya begitu dasyat. Dalam satu pukulan saja dapat membunuh kedua orang itu. Sejenak ditatapnya kedua sosok mayat itu dan ketika berniat meninggalkannya, mendadak terdengar suara orang. Ketua suruh kita melihat kedua saudara pendiam itu kemana. Tadi masih terlihat mereka, namun tiba-tiba menghilang, entah kemana mereka berdua tidak akan terjadi apa-apa, kan sahut suara yang lain. Sulit dikatakan. Aku justru merasa heran, orang tadi sungguh luar biasa. Hanya berbisik saja, kedua saudara pendiam itu langsung mengikutinya. Sebetulnya siapa dia, katanya bawahan kedua saudara pendiam itu, namun kelihatannya tidak seperti itu mungkin ketua sudah melihat ada sesuatu yang tak beres, maka suruh kita mencari kedua saudara pendiam itu. Ouyang Hang mendengar suara pembicaraan itu semakin mendekat ke arahnya. Maka buru-buru dia bersembunyi. Kedua orang yang berbicara tadi sudah sampai di tempat itu. Ketika melihat dua mayat, mereka berdua terkejut. Namun kemudian keduanya melesat pergi untuk melapor kepada ketua, bahwa kedua tetua itu telah mati. Ouyang Hang meninggalkan kota kecil itu melewati gulun pasir dan tiba di rumah. Namun, sampai di rumah dia kaget melihat rumahnya sudah berubah. Di dalam ada perabotan baru dan amat bersih. Bahkan ada sebuah rak buku, berisi kitab-kitab syair dan kitab-kitab suci Buddha. Mendadak muncul seorang gadis, dia adalah pelayan bernama Cheh Liao Bao. Gadis pelayan itu tersenyum-senyum menyambut kedatangannya. Chuan siapa? Chuan kemari ingin menemui majikanku Ouyang Hang menyahut dengan lantang. Cheh Liao Bao, kau sudah tidak mengenaliku lagi? Aku adalah Chuan muda kedua gadis pelayan itu tampak tersentak, menatap Ouyang Hang dengan penuh perhatian. Rambut Ouyang Hang panjang rawut-awutan dan pakaiannya pun amat kumal. Hanya sepasang matanya bersinar terang. Sesaat kemudian barulah Cheh Liao Bao berseru girang, kemudian berlari ke dalam seraya berteriak-teriak. Cepat kemari. Kalian lihat. Chuan muda kedua, sudah pulang. Chuan muda kedua sudah pulang berhambur keluar beberapa orang dari dalam rumah. Mereka adalah Ouyang Chuan. Bok Yong Chen dan Lo O, budak tua yang amat setia itu. Ouyang Chuan tampak menatap Ouyang Hang. Kemudian digenggamnya tangan Ouyang Hang raterat. Adik! Kau, kau tidak mati. Sungguhkah kau tidak mati? Aku mengira kau, ujar Ouyang Chuan merasa gembira dan haru. Air matanya tampak bercucuran membasai pipinya. Aku tidak mati, bagaimana aku akan mati bukan main girangnya Ouyang Chuan saat itu. Terus ditatapnya Ouyang Hang sambil berkata dengan suara bergemetar, Bagus kau masih hidup. Bagus kau masih hidup Ouyang Chuan berpaling seraya bertanya pada Ouyang Hang. Kau masih kenal dia yang berdiri di belakang Ouyang Chuan adalah Bok Yong Chen. Begitu melihatnya, barulah Ouyang Hang tersadar apa sebabnya rumah itu telah berubah. Tampaknya wanita inilah yang membersihkan rumah tersebut. Bok Yong Chen tampak lebih cantik, hanya wajahnya yang menyiratkan kedukaan. Ketika Ouyang Hang memandangnya, dia cuma tertawa ringan, tidak mengucapkan apapun. Ouyang Hang juga tidak mengatakan apa-apa, hanya memandang Ouyang Chuan sambil menunggunya membuka mulut. Ouyang Chuan memandang adiknya dengan wajah berseri-seri merasa gembira, melihat kembalinya Ouyang Hang. Adik, bagus sekali kini kau sudah kembali. Selama ini aku mengirakah sudah mati, aku dan guru pergi ke utara mencarimu. Namun perkampungan Liu Yun Chun hanya tersisa puing-puing, tiada seorang pun di sana. Kami tidak berhasil menemukanmu, maka mengiramu sudah mati. Akan tetapi, kau ternyata belum mati, sungguh beruntung bagi keluarga Ouyang Usai berkata, Ouyang Chuan pun tertawa gembira. Malam harinya, Ouyang Hang duduk seorang diri di dalam rumah. Dia berpikir mengenai perubahan baru-baru ini. Sepertinya belum lama dia bersama Bok Yong Chen di Gulun Pasir, bertengkar tidak habis-habisnya. Kini, gadis itu sudah menjadi kakak iparnya, dan satu hal sungguh di luar dugaannya, yaitu kini dia telah berhasil menguasai ilmu Hamo Kang dan Hang Huang Lak yang amat tinggi serta dasyat itu. Baru bisa dari kini telah terjadi banyak perubahan. Hingga malamnya dalam tidur pun dia tak dapat nyenyak. Maka ketika terdengar suara ketukan di pintu dan di susu suara orang, dia masih mendengarnya. Adik, kau sudah tidur belum ternyata suara Bok Yong Chen, yang tentu saja membuat Ouyang Hang tersentak. Sudah larut malam, mau apa dia kemari? Karena Bok Yong Chen bertanya begitu, dia merasa tidak enak apabila tidak menyaut. Kaipar, ya? Aku belum tidur. Pintu kamar itu terbuka, Bok Yong Chen berjalan masuk, lalu duduk di depan meja. Adik, apa yang kau lakukan di perkampungan Liu Yun Chin itu Ouyang Hang pun menceritakan segala kejadian itu. Bok Yong Chen mendengar penuturan itu dengan metel, terbelalak, tak terasa malam pun semakin larut, sedangkan Bok Yong Chen terus bertanya ini dan itu. Di saat itulah mendadak terdengar suara di luar. Adik, kau sudah tidur begitu mendengar suara itu, wajah Bok Yong Chen langsung berubah merah. Dia dan Ouyang Hang merupakan kakak ipar dan paman, namun duduk berduaan bercakap-cakap di tengah malam di dalam kamar. Tentunya itu akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Ouyang Hang menyahut, kakak, aku masih belum tidur, sedang bercakap-cakap dengan kakak ipar, kebetulan kakak kemari Ouyang Chuan membuka pintu kamar, dan berjalan ke dalam. Ketika melihat Bok Yong Chen, terkesiap hatinya. Tadi siang belum sempat bertanya tentang pengalamanmu, malam ini aku ingin mengobrol denganmu Ouyang Chuan duduk sambil menambah beberapa patah kata, sementara Bok Yong Chen bangkit berdiri. Kalian kakak beradik mengobrolah. Aku mau pergi tidur, Bok Yong Chen tidak menunggu mereka membuka mulut, langsung berjalan pergi meninggalkan kamar itu. Setelah Bok Yong Chen pergi, Ouyang Chuan dan adiknya saling membisu sesaat, tiada seorang pun membuka mulut. Sesungguhnya Ouyang Hang ingin memberitahukan pada kakaknya, bahwa tadi dia sudah bercerita tentang pengalaman pada Bok Yong Chen. Namun dia tak dapat mencetuskannya. Begitu pula Ouyang Chuan, dia ingin memberitahukan pada adiknya mengenai perjodohannya dengan Bok Yong Chen, tapi juga tak dapat membuka mulut.